Intro Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga pimpin anef tahunan periode Desember 2017 di Aula Wirasatya Polres Asahan. Anef tahunan tersebut dihadiri oleh para kabak, kasat, para kapolsek sejajaran, kasih, kanit sejajaran serta para brigadir yang menduduki jabatan perwira di Polres Asahan. Dalam anef tersebut, Kapolres Asahan Kobul Syahrin Ritonga memberikan arahan dan penekanan yang dimulai dari Mawacita Bapak Jokowi, Komander Wis Kapolri, Komander Wis Kapolda Sumatera Utara. Kapolres juga mengatakan harus mengutamakan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Serta setiap personil harus mempunyai dedikasi tinggi untuk menjalankan tugas secara bersama-sama dalam menekankan jumlah angka kriminal. Melayani masyarakat dengan profesional dan berbasis IT. Dan kemudian dilanjutkan dengan arahan dari kabak Ops Kompol Marludin yang dalam arahannya memaparkan situasi kamtip mas, kejadian menonjol penanganan kasus tindak pidana, lakalantas, kasus prioritas ancaman gangguan yang perlu diantisipasi yang akan timbul dalam pelaksanaan pilkada, karhutlah, dan polsek dalam penyelesaian perkara ke JPU. Dan dilanjutkan dengan peparan dari para kapolsek sejajaran Polres Asahan. Acara selesai masing-masing personil membubarkan diri. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!